Musim kemarau panjang menyebabkan debit air di situ Panunjang dan situ Cilenca Pangalengan Kabupaten Bandung menyusut. Hal tersebut menyebabkan PDAM Tirtawening Kota Bandung mengalami kekurangan pasokan air. Dari 1.500 liter per detik, ini tinggal 500 liter per detik. Pihak PDAM Tirtawening meminta warga agar bisa memaklumi jika pasokan air terganggu. Situ Panunjang dan situ Cilenca Pangalengan Kabupaten Bandung yang menjadi pemasok air terbesar untuk PDAM Tirtawening Kota Bandung mengalami penyusutan debit air. Berkurangnya debit air ini akibat musim kemarau panjang dan El Nino. Akibat hal itu PDAM Tirtawening Kota Bandung mengalami kekurangan pasokan air. Dari 1.500 liter per detik, ini tinggal 500 liter per detik atau tersisa 30 persen. Pihak PDAM Tirtawening meminta warga agar bisa maklum jika pasokan air terganggu. Menurut Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung, Soni Salimi, dempak dari surutnya dua situ tersebut menyebabkan sekitar 171.000 pelanggan, terutama di bagian timur dan selatan Kota Bandung, terganggu. Pihak PDAM berharap hujan segera datang karena jika tidak ada hujan, setiap harinya volume air di situ panunjang dan silenca akan terus menurun 2,5 hingga 37 cm. Dari ketinggian maksimal 22 meter, sekarang ini tinggal 16 meter, jadi tidak ada penurunan 6 meter. Tapi secara operasional, hari ini perugan Tirtawening ya, mengolah air air dari sistem ini. Maksudnya sistem ini adalah dari si panunjang maupun dari si rencah, hanya dapat mengolah sekitar 500 liter per detik. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman media dan juga masyarakat Bandung ya, terutama pelanggan air menurut kita di Kota Bandung, bahwa biasanya kita memperoleh air baku dari sistem selatan, artinya dari situ si panunjang maupun si rencah dari buang atur di dunia KLM itu, bisa mencapai 1.400, 1.500 liter per detik. Jadi sudah berapa ya, 3 minggu ini ya, 3 minggu atau mungkin hampir 1 bulan ya, kita memperoleh tidak lebih dari 1.000, bahkan sekarang ini kita hanya memperoleh air baku 500 liter per detik. Melihat kondisi seperti ini, pihak PDAM Tirtawening meminta warga agar bisa menghemat dalam penggunaan air. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kini PDAM Tirtawening telah menyiapkan air tanki untuk diseluruhkan terhadap warga yang terdampak kekurangan air bersih. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.